Pendukung Anies ini kayaknya gak belajar gitu, kayaknya gak belajar, karena apa? Karena untuk level Anies Baswedan itu, levelnya hanya bisa kirim surat ke dubes-dubes gitu Ngemis ala-ala FPI gitu Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian Yang pernah meyakini bahwa cinta itu tidak harus memiliki Itu teori yang salah ya, kalau cinta gak harus memiliki, itu namanya bukan cinta, itu nge-fan Dan perasaan cinta yang sempurna itu justru muncul setelah memiliki Kalau orang meyakini bahwa cinta itu gak harus memiliki, ya gak ada orang nikah gitu Kayak Rogi Gerung, gak nikah-nikah Dan kemarin Rogi Gerung itu bilang bahwa solusi dari permasalahan pandemi di Indonesia ini adalah Mengangkat Anies Baswedan sebagai presiden pandemi Ini pernyataan yang konyol dan usulan yang gak masuk akal Tapi kemudian tetap diberitakan oleh media-media Saya gak ngerti nih, yang sinting nih medianya atau Rogi Gerung Karena begini, karena tidak ada jalurnya, tidak ada undang-undang atau dasar hukumnya yang bisa mengangkat Anies sebagai presiden Karena presiden itu, itu kan dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia Lewat pemilu, lewat pilpres gitu Masalahnya di Indonesia kan pilpresnya masih 2024 Sementara Anies Baswedan ini juga mau maju dari partai mana Karena dia gak punya partai Belum tentu dia bisa maju, belum tentu dia bisa nyapres gitu Kalaupun dia bisa maju, ada partai yang mau mengusung Belum tentu menang Belum tentu menang Karena lawannya ganjar, para bubu dan lain-lain, banyak gitu ya Jadi, ini gak masuk akal, secara undang-undang juga gak ada Secara sistem itu juga gak bisa gitu Tapi tetap saya cari tahu apa alasan Rogi Gerung mengatakan Apa namanya, mengusulkan usulan konyol ini Karena ini masih satu jalan atau satu jalur dengan narasi yang disampaikan oleh Tempo Yang mengusulkan agar presiden itu menyerah, mengimbarkan bendera putih katanya Di covernya gitu ya Saya cari tahu gitu, ternyata sumber permasalahan ini adalah Tweet Panduriono Menurut Panduriono, cerita dia gitu, gosipnya Dia tuh rapat dengan Anies Baswedan dan kawan-kawan Kemudian dia mengusulkan agar dilakukan pengetatan, penyekatan, pembatasan, aktivitas sosial di Jawa dan Bali pada bulan Mei Sudah dilakukan bulan Mei katanya Sudah rapat dan kemudian diusulkan Tapi kemudian oleh pemerintah pusat Menurut dia, ditolak Jadi, gara-gara ditolak ini Kemudian terjadilah lonjakan kasus seperti sekarang Pemerintah dianggap tidak punya kapasitas, kemampuan mengatasi atau memprediksi dan macam-macam gitu ya Sehingga, gara-gara ini Gara-gara Anies mengusulkan Dan itu pun usulan dari Panduriono Mengusulkan pemerintah dan kemudian ditolak Itu dijadikan alasan faktor utama Yang memungkinkan atau bisa dijadikan faktor utama untuk membuat Anies jadi presiden Usulannya usulan orang lain Dia cuma nyampaikan nih Kayak tukang pos gitu Tapi dia yang diklaim sebagai orang yang responsif Sangat reaktif dan seterusnya Itu gak masuk akal bagi saya Karena kita ini sebagai orang yang tiap hari baca berita gitu Sebenarnya mudah tertawa dengan penyataan-penyataan konyol kayak gini Karena apa? Karena pemerintah sudah membuat kebijakan PPKM Mikro itu sejak bulan Januari 2021 Jadi setiap daerah itu kan beda-beda kasusnya Ada daerah yang gak ada kasus Ada yang banyak kasusnya Maka PPKM Mikro ini dimungkinkan dilakukan untuk setingkat RT, RW atau desa gitu ya Maka desa-desa atau daerah-daerah yang membutuhkan penyekatan atau membatasan Silahkan melakukan PPKM Mikro Pembatasan-pembatasan Itu sudah sejak bulan Januari gitu Maka kalau Anies, Pak Duriono, dan kawan-kawan itu rapat di bulan Mei Pemerintah sudah melakukan itu sejak Januari Sejak Januari gitu Jadi salah kapra kalau kemudian Anies ini dimungkinkan untuk jadi presiden Hanya gara-gara usulan yang ditolak oleh pemerintah Gak nyambung sama sekali gitu Gak nyambung Jadi bukan hanya soal gak ada jalurnya, gak ada dasar hukumnya Untuk Anies jadi presiden Tapi secara faktor-faktor pendukungnya juga gak ada gitu Gak ada, gak ada sisi positifnya Anies ini kan sudah jadi menteri Kemudian gagal dipecat jadi gubernur DKI Jadi gubernur DKI juga gagal sebenarnya gitu Apa prestasi Anies gitu? Bikin monumen peti, bikin monumen pocong Udah gagal gitu Ini malah mau diangkat jadi presiden Salah gitu, salah kapra Mestinya kan turun lagi jadi bupati Atau jadi kepala desa Cocok tuh gitu Tapi saya juga membaca gitu Alasan-alasan pembela Anies bahwa mengatakan Klaim bahwa Pemprov DKI ini lebih responsif Lebih bekerja keras dan seterusnya Lalu mengklaim bahwa Pengisian tabung oksigen di monas itu Adalah hasil kerja Anies Baswedan Saya ketawa gitu ya Sekali lagi saya bilang Karena kita itu baca berita tiap hari gitu Ada puluhan atau ratusan berita yang kita baca Dan kita tahu betul itu bukan kerjanya Anies Tahu betul gitu Karena apa? Jakarta ini kayak apa ya? Kayak I.O-nya aja gitu I.O Jadi dia tuh menyediakan Apa namanya? Kendaraan Menyediakan tempat Menyediakan terop Itu aja gitu Kalau tabung oksigennya itu Itu bantuan dari perusahaan-perusahaan BUMN Kalaupun ada perusahaan asing dari Morawali Itu juga atas instruksi dari pemerintah pusat Bukan kewenangan Pemprov DKI gitu Pemprov DKI ini kan Dia punya BUMD gitu Tapi pertanyaannya apakah BUMD Menyumbangkan tabung oksigen di monas? Karena enggak gitu Itu semuanya dari BUMN Dari perusahaan-perusahaan asing Yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat Dan kita itu pendukung Anies ini Kayaknya enggak belajar gitu Kayaknya enggak belajar Karena apa? Karena untuk level Anies Baswedan itu Levelnya hanya bisa kirim surat ke Dubes-Dubes gitu Ngemis ala-ala FPI gitu Itu levelnya Anies Jadi kalau kemudian sekarang Anda mengklaim bahwa pengisian tabung oksigen di monas itu Hasil kerja Anies Baswedan Hasil kerja Pemprov DKI Anda itu enggak ngaca Levelnya kalian itu minta gayung Minta ember Itu level kalian gitu Ini lucu gitu Karena apalagi Anies kemudian kemarin bikin aksi marah-marah gitu Belusukan atau sidak ke kantor katanya Awalnya saya berpikiran positif gitu Mungkin memang Anies ini lagi mau kerja betul Peduli dengan masyarakat gitu Karena sebelumnya kan enggak peduli gitu Sekarang itu peduli Saya tutup mata dengan orang yang dimarahi itu Anies Cina gitu Saya tutup mata lah Ya ini untuk kebaikan bersama gitu ya Saya enggak mau melihat ini ada unsur sara atau unsur politik Dengan video yang menyebar di banyak grup WA itu Tapi kemudian saya belakangan sadar Di bawah video itu ada notifnya gitu Itu di Syahid Sudirman Center Ini lucu Lucu sekali Karena Anies melakukan sidak Di gedung dengan manajemen yang sangat rapi Dengan sangat ketat begitu Tapi dianggap seolah-olah dia sedang kunjungan ke pasar-pasar Dia kunjungan secara acak gitu Karena Syahid Sudirman Center ini Itu 59 lantai Dan saya dulu sering main ke sini Sering sekali saya main ke sini Setiap lantai seingat saya itu ada 4 perusahaan Jadi kalikan 59 Ada berapa ratus itu Lebih dari 200 perusahaan gitu ya Nah Anies cuma milih beberapa perusahaan Kemudian melakukan sidak Dan kebetulan Perusahaan yang disidak itu Perusahaan asuransi Kemudian Anies marah-marah untuk suruh pulang Suruh tutup katanya Ini salah gitu Karena apa? Perusahaan asuransi itu yang mengurusi soal kesehatan juga Dan mereka dibolehkan untuk muka Dalam kondisi PKPM dauran seperti sekarang gitu Jadi Anies ini melanggar aturan Dan membuat aturan baru Dan itu salah Dia ini marah-marah gitu Udah lah citranya itu Gak cocok Kan Anies ini Gubernur yang apa ya Yang santun Yang lemah-lembut Yang pribumi gitu ya Tapi Mau coba marah-marah Nadanya gak nyampe gitu Kayak penyanyi hipop Mau coba ngerok Gak nyampe gitu Gak cocok Pokoknya sekarang harus pulang Tutup Lucu banget gitu Dan perusahaan asuransinya tuh bingung Karena menurut aturan mereka dibolehkan gitu Dan gedung saya itu diriman senter ini Itu kan ada manajemennya gitu Ini bukan pasar yang setiap orang bisa bebas buka kapan aja Bukan gitu Bukan tergantung setiap perusahaan mau buka atau enggak Enggak gitu Beda Kalau dari sisi manajemen itu Sudah dipelajari gitu Dipelajari betul Saya tahu gitu Karena mereka juga menerapkan sistem Untuk kapasitas Di setiap perusahaan yang ada di sana Kalau menurut kapasitas mereka sudah Lebih dari yang dibolehkan Itu otomatis tidak ada yang bisa masuk ke perusahaan Atau ke lantai Yang mereka tuju gitu Otomatis Itu ada sistem yang sangat rapi gitu Nah Anis ini masuk ke sana Negur memperlakukan mereka Seolah-olah dia negur ke pasar-pasar gitu Harusnya dia tanya dulu Cek dulu Ini perusahaan apa dibolehkan atau enggak Lihat manajemennya Jawab tuh Tanya-tanya Pasti jawab tuh Ini malah enggak Dia langsung cross-check Langsung sidak Padahal ada manajemen yang mengatur dan sangat rapi Saat taat terhadap aturan-aturan pemerintah gitu Lucu sekali Tapi ya Begitulah Anis Baswedan gitu Dia Suka memanfaatkan Apa ya Suka memanfaatkan apapun Jangankan soal pandemi dan masalah Masyarakat Banyak masyarakat saat ini gitu Bahkan soal Apa namayan dulu ketika di DKI Tetap dia manfaatin gitu Ada mayan enggak disolatin Karena hanya mendukung ahok Tetap dimanfaatin tuh Dimanfaatin dengan narasi-narasi Pribumi lah Apa macem-macem lah gitu Yang radikal-radikal itu Tapi Bagi saya beginilah Saya sih enggak masalah Misalkan kayak Panduriono Atau kemudian Rocky Gerung Membuat pernyataan-pernyataan yang lucu Dan kemudian mengusulkan usulan-usulan yang konyol Dan enggak masuk akal Dan enggak ada kamusnya gitu Saya enggak apa-apa gitu Ya namanya itu pribadi lah Mungkin sesama guru UI gitu Dosen UI gitu ya Panduriono ini kan UI Rocky Gerung ini UI Bem UI samalah mungkin Setara gitu ya Tapi kalau Tempo juga bikin berita Agar meminta agar Dan Jokowi untuk bikin Apa namanya Menyerah gitu Mengebarkan bendera putih Ini kan lucu gitu Karena mereka ini Media masa Media mainstream Sifatnya tuh harusnya kan Apa ya Menenangkan masyarakat Membantu bersama-sama Karena ini sama seperti Kita punya masalah di rumah Misalkan Kita punya masalah keuangan Punya masalah kesehatan Katakanlah seperti itu Tapi kemudian Keluarga kita ini Bukannya bantu Malah ngejek-ngejekin Malah disuruh pulang Malah disuruh keluar rumah Ini kan Apa ya Cara yang salah gitu Kalau kita punya masalah Ya mari kita celahkan bersama-sama Kita berjuang bersama-sama Jangan malah memprovokasi Jangan malah mengambil Manfaat atau Kepentingan politik Di tengah penderitaan masyarakat Jangan kayak Anies lah Udah cukup Anies Baswedan 1 Media kita jangan sampai seperti itu Karena Saya juga sudah capek juga Memperhatikan Ulah-ulah media kita ini Karena ada banyak berita yang Lucu-lucu dan gak masuk akal Misalkan Ada berita bahwa Penyebaran virus itu Bisa terjadi Hanya lewat papasan Gimana ceritanya Lewat papasan langsung Nyebar virusnya Emang bisa Virusnya loncat gitu Kan gak bisa Dan Kalau kita Mau jujur Sebenarnya Kepanikan yang terjadi Di Indonesia sekarang Itu ya Berkat atau Apa namanya Ulah dari Media-media kita Yang memprovokasi Atau mempromoganda Berita-berita yang Terlalu dibuat Membardir Mempastis Sama seperti Sekarang misalkan Ada kasus Kelangkaan Oksigen Ada banyak orang Ngantri oksigen Kalau kita mau Jujur Sebenarnya kan Ada banyak orang Yang sebetulnya Mereka tuh Gak butuh oksigen Tapi Gara-gara panik Jadi beli oksigen semua Ada berita aja Itu ya Jadi Orang-orang kan Kalau kita punya Kalau kita punya Keluarga Dan menderita asma Memang selalu Sedia oksigen Di rumah Itu untuk Penderita asma Biasa Tapi sekarang Gara-gara pemberitaan Di rumah sakit itu penuh Di rumah sakit Kekurangan oksigen Orang-orang yang kaya Orang-orang yang punya Materi Punya uang lebih Jadi mereka juga Mau jaga-jaga Dengan beli oksigen Makanya Antri oksigen banyak Dan pemerintahnya Jadi tinggi Seperti sekarang Itu sama seperti Dulu kasusnya Masker Gara-gara Ditakut-takuti Dengan media Yang pakai masker Yang Wah Nakut-nakutin banget Yang tempo itu dulu Bukan tempo Sorry TV One Kayak masker Nakut-nakutin Itu jadinya Semua orang takut Jadi berburu Berburu Masker jadinya Jadi terjadi Kelakaan masker Dan harganya Jadi sampai Jutaan rupiah Satu box Itu sama Seperti Oksigen sekarang Orang yang Gak butuh-butuh banget Juga beli oksigen Demi alasan Jaga-jaga Jadi Sebenarnya kan Ini masalah kita bersama Kepanikan yang terjadi Ini akan berdampak Kepada kita bersama Kalau kita terjadi Masalah Dan kemudian Chaos Katakanlah Na'udzubillah Begitu Itu kan Bukan cuma Pejabat Bukan cuma Pekerja yang Harian Media pun akan Terdampak Nantinya Emang siapa Yang mau pasang Iklan di media Nantinya Kalau semua Ekonomi ini Ambruk Siapa Kan gak ada Maka Tugas media Semestinya adalah Membuat Agar orang itu Tidak panik Agar orang itu Tidak Mengedukasi masyarakat Agar Mau hidup Dengan cara Yang lebih benar Bukan hanya Mengandalkan Kepanikan Ketakutan Dan mengejar Kelipit Kalau Kayak Anies Baswedan Ya wajar lah Karena dia emang Politisi Dia mau jadi capres Dan belum sampai sekarang Udah kebelet Karena belum ada Partai yang mau Majuin dia Makanya dia main Manufur kemana-mana Tapi kalau Perusahaan media Seperti Tempo Misalkan Seperti Suara.com Misalkan Itu kan Perusahaan yang akan Ada sampai nanti Siapapun presidennya Dan Mestinya tugas kita Adalah Menjaga Agar Situasi Atau kondisi Di masyarakat kita Agar tidak terjadi Kepanikan Itu tugas kita bersama Jadi Mari bersama-sama Ini kita ubah Ini perjuangan kita bersama Mari kita selesaikan Bersama-sama Jangan sampai bilang Ini Apa namanya Melebih-lebihkan berita Seolah-olah Di sana Namanya Udah kolaps Udah Nggak mampu Udah Darurat Dan seterusnya Padahal sebenarnya Di lapangan Itu masih bisa dikendalikan Masih bisa dikendalikan Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like dan komen Begitulah Kura-kura Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax